Iris Bella akan ceraikan Amar Zoni jika satu syarat ini tak terwujud Airis Bella mengungkap syarat yang harus terwujud di pernikahannya Agar perceraian tidak terjadi Kala itu Amar Zoni setuju dengan sang istri Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Amar Zoni kembali ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu Amar Zoni ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu malam di kediamannya Sentul Bogor, Jawa Barat Amar Zoni menyampaikan permintaan maafnya kepada sang istri Iris Bella Dalam balutan baju tanan Amar dibawa ke hadapan awak media bersama dengan dua tersangka lainnya Selamat malam teman-teman media semuanya Pertama saya mau meminta maaf kepada istri saya Maafkan saya, saya minta maaf kepada keluarga saya Kata Amar Zoni di Polres, Jakarta Selatan Saya juga minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya Saya mengakui Sambungnya melansir dari Tribun News Amar menyebut jika dirinya dikenal dengan prestasi sekaligus juga dengan kesalahan yang ia perbuat Ia dengan lantang mengakui bahwa dirinya berbuat salah Sebelum kasus ini terjadi, Iris Bella sempat membahas ketakutannya Selain pernah merasakan beberapa hal, Iris Bella mengakui kalau perceraian dengan Amar Zoni yang ia takut merasakannya Karena belum pernah dilakukan selama ini Kalau ketakutan cerai pasti ada yang namanya manusia pasti gak pernah luput dari kesalahan Kata Iris Bella yang ditemui bersama Amar Zoni di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan Belum lama ini Bagi Iris perceraian adalah hasil dari kegagalan dalam petualangan pernikahan Jika tak gagal maka diakui wanita berusia 24 tahun perceraian tak akan ada Bagi aku gak akan Gak ada yang bisa menjamin pernikahan itu akan perfect atau akan berjalan tanpa masalah Gak mungkin gitu Ucapnya Wanita bernama asli Iris J.T. Dark de Beul itu menilai Guna mewujudkan petualangan pernikahan yang baik ia dan Amar harus melakukan satu syarat Yakni bisa saling mengisi satu sama lain Meskipun masalah akan selalu ada mewarnai pernikahan Iris dan Amar sebelum dan nanti ke depannya Sama-sama bisa berjuang gitu menyikapi gitu sih ungkapnya Tapi pernikahan harus dijalani dengan dua kepala yang bisa saling mengisi Yang bisa dijamin adalah bagaimana kedua belah pasangan ini bisa menyikapi semuanya dengan baik Ungkap Amar Zoni Amar Zoni berkaca-kaca pada ditetapkan sebagai tersangka Artis Amar Zoni nyaris menitikan air mata Tadi ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus penyelagunaan narkoba Pentawan Kompas.com Amar Zoni berkaca-kaca ketika meminta maaf kepada sah istri Maupun keluarga besarnya di depan awak media Pertama-tama saya mau meminta maaf kepada istri saya Maafkan saya, saya juga meminta maaf kepada keluarga saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah kecewa Pertama saya, kata Amar Zoni di Mapul Res Jakarta Selatan Amar Zoni juga mengklaim bahwa dirinya adalah seorang yang kientel min Hal itu dibuktikan karena dirinya tidak takut untuk mengakui kesalahannya di depan banyak orang Saya akui saya cukup memberanikan diri untuk mengakui kesalahan di depan media Saya memang dikenal dengan prestasi saya Tetapi di lain sisi saya juga dikenal dengan kesalahan yang saya buat Dan saya tidak takut mengakui kesalahan itu lanjutnya Selain itu Amar Zoni juga meminta kepada Polres Metro Jakarta Selatan Agar terus meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia Dia tidak ingin ada korban lainnya dari barang haram tersebut Terima kasih kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan Yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs yang di Indonesia Dan semoga bisa diberhentikan secepatnya supaya tidak ada lagi korban seperti saya Tutup Amar Zoni Amar Zoni Amar Zoni dijemuk ayah dan adiknya berharap kasus ini dijadikan pelajaran Pesinetron Amar Zoni dijemuk oleh ayah dan juga adiknya di Makongres Metro Jakarta Selatan Amar Zoni yang ditahan karena kembali terjerat kasus narkoba Dijemuk oleh ayahnya Suhenri Zoni Al Rufi Dan juga adiknya yang juga pesinetron Aditya Zoni Aditya mengungkapkan kera tangan mereka untuk memberikan dukungan moral kepada Amar Zoni Dalam menghadapi kasus yang menjeratnya Ia mengatakan saat ini kondisi sang kakak baik-baik saja Aditya mengatakan sebagai keluarga sudah sewajarnya untuk saling menjaga dan memberikan dukungan moral saat tanggota keluarganya Menghadapi masalah Apalagi ini merupakan kedua kalinya Amar Zoni ditangkap karena kasus narkoba Harus belajar sama kasus yang sekarang Tutur Aditya Zoni dikutip dari program Kompas Pagi Sementara itu sang ayah Suhenri Zoni Al Rufi menyesalkan perbuatan anaknya sehingga kembali terjerat narkoba Apalagi saat ini Amar telah berkeluarga dan juga memiliki dua anak dari pesinetron Iris Bella Menurut Suhenro Amar telah menyampaikan permintaan maaf kepada sang ayah Dan juga berjanji tak akan mengulangi perbuatannya Amar Zoni ditangkap oleh penyedik Satres Trimpol Res Metro Jakarta Selatan Hal tersebut diungkapkan oleh Kapitum Mas Pol Dametro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisno Andiko Ia benar artis inisial AZ ditangkap katanya Menurut Kombes Truno Yudo Amar Zoni dilaporkan ditangkap di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat beberapa hari sebelumnya Pada perkembangannya Amar Zoni sudah diamankan dengan dua orang retangnya Pada perkembangannya Amar Zoni 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 Terima kasih telah menonton!